Assalamualaikum, selama ini kita menganggap kalau ikan-ikan yang dikategorikan sebagai ikan ganas hanya hidup pada laut saja. Ternyata, hal tersebut sangat salah, ini karena pada air tawar juga terdapat ikan-ikan ganas yang dapat melukai atau bahkan mengancam nyawa kalian. Apa sajakah ikan-ikan ganas yang hidup di air tawar? 1. Ikan Piranha Ikan piranha merupakan ikan air tawar yang hidup di wilayah sungai Amazon. Piranha sudah diakui menjadi salah satu ikan air tawar yang paling berbahaya. Ini karena piranha merupakan ikan karnifora atau pemakan daging sehingga mereka dapat memakan daging atau hewan apapun di sekitarnya, bahkan manusia sekalipun. Dengan gigi tajam dan nafsu makan tinggi yang dimiliki, ikan piranha dapat melahap makanannya secara cepat bahkan dalam hitungan beberapa menit saja. 2. Belut listrik Belut listrik dapat masuk ke dalam list ini karena ia bukan merupakan belut sejati. Melainkan merupakan jenis ikan todak atau lebih terkait erat dengan ikan lele. Sehingga belut listrik masih masuk dalam kategori ikan. Belut listrik merupakan ikan yang hidup di perairan sungai Amazon dan lembah Orinoko, Amerika Selatan. Belut listrik merupakan ikan air tawar yang sangat berbahaya karena ia memiliki sengatan listrik hingga 500 volt untuk melindungi dirinya. Dengan kekuatan listrik tersebut, belut listrik dapat membunuh manusia dewasa hanya dengan sekali sengatan. 3. Ikan macan Tiger fish Tiger fish atau ikan macan merupakan ikan air tawar yang hidup di perairan Afrika. Dengan gigi tajamnya, ia dapat memakan daging dengan ukuran yang lebih besar sekalipun. Biasanya, untuk mencari makanannya, ikan macan selalu berkelompok sama seperti ikan piranha. Ikan macan atau tiger fish sendiri memiliki spesies terbesarnya. Yaitu goliat tiger fish yang memiliki panjang hingga 1,5 meter dan berat hingga 50 kilogram. 4. Arapaima Arapaima merupakan ikan air tawar terbesar di dunia yang hidup di perairan sungai Amazon. Ikan ini mempunyai panjang tubuh maksimal hingga 3 meter dan berat hingga 200 kilogram. Ikan ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena kemunculannya di sungai Porong, Sidoarjo, Jawa Timur pada Juli tahun 2018. 5. Hiu Banteng Hiu Banteng banyak ditemukan pada perairan dangkal dan hangat di sepanjang pantai. Walaupun begitu, Hiu Banteng mampu untuk bertahan di air tawar atau sungai sehingga dapat membahayakan manusia. Hiu Banteng biasanya memangsa ikan, penyu, burung, kerang, udang-udangan, bahkan mamalia darat sekalipun. 6. Ikan Kepala Ular Ikan Kepala Ular biasanya hidup pada perairan tawar di Amerika Utara. Ikan ini memiliki kepala yang mirip ular sehingga disebut Ikan Kepala Ular Snackhead. Ikan ini sangat ditakuti oleh para ahli biologi karena kerakusannya dalam memburu makanannya. Baik Invertebrata, Katak, Ikan-Ikan Kecil, dan sebagainya. Ikan Kepala Ular dapat hidup di luar air hingga 4 hari dan bisa bertahan dari kekeringan sungai dengan menggali lumpur. 7. Pari Air Tawar Ikan ini hidup di sungai-sungai kawasan Asia Tenggara dan Australia Utara. Pari Air Tawar memiliki ukuran mencapai 5 meter dengan bobot hingga 600 kilogram. Pari Air Tawar sangat sulit untuk ditemukan karena biasanya mereka mengubur diri di sungai. Yang membuat ikan ini berbahaya yaitu gelombang listrik yang dihasilkan dan duri beracun dengan panjang hingga 38 cm pada bagian ekor yang dapat membunuh mangsanya. 8. Ikan Candiru Ikan Candiru hanya memiliki ukuran 15 cm saja, namun menjadi ikan air tawar yang paling ditakuti di dunia. Ini dikarenakan ikan candiru juga merupakan parasit yang dapat menyerang manusia melalui lubang. Baik anus atau saluran kencing, biasanya mereka akan tinggal di sana dengan mencampur rasa sakit yang luar biasa. Untuk mengeluarkan ikan ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan operasi saja karena ukurannya yang sangat kecil. 9. Ikan Muskelunge Ikan Muskelunge atau juga dapat disebut musike ini merupakan raja habitat air tawar di Amerika Utara. Ikan ini mampu memiliki ukuran hingga 1,8 meter dan berat mencapai 32 kilogram. Ikan Muskelunge masih satu kerabat dengan ikan barakuda. Sehingga sekilas ikan ini mirip dengan barakuda. Dalam memangsa, ikan Muskelunge dapat dengan mudah menarik mangsanya ke bawah air dengan giginya yang tajam dan kuat. 10. Ikan Vampir, Vampirefish Ikan ini memiliki nama asli ikan payara dan dijuluki sebagai vampirnya dunia ikan karena memiliki taring bawah yang panjang dan tajam seperti halnya vampir. Ikan ini biasa ditemukan di perairan air tawar di Amerika Selatan. Ikan vampir memiliki tubuh yang sangat licin, lincah, dan warna perak yang mencolok. Selain itu, dengan giginya yang tajam dapat memakan mangsanya dengan mudah. Ikan ini biasanya sebagai pemangsa ikan piranha. Itulah tadi 10 ikan air tawar yang paling ganas. Walaupun tidak semua ikan itu ganas. Namun kita harus berhati-hati agar nyawa kita tidak terancam oleh ikan-ikan berbahaya tersebut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatulloh. Terima kasih sudah menonton.